Intro Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala siddhina Muhammadin wa ala ala siddhina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Yusuf alaih salam adalah Nabi yang dikenal dengan ketampanannya Nabi yang dikenal dengan ketampanannya Makanya ada ibu-ibu yang ambil barakah surat Yusuf Kalau hamil baca surat Yusuf katanya biar anaknya ganteng Ya insyaallah berkahnya dapat tapi ganteng gak ganteng itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Ya tapi kalau anak diperdengarkan surat Yusuf Nanti anak akan mendengar ayat-ayat Allah Dapat berkah yang luar, luar biasa Dan yang membaca otomatis kalau paham Akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa Itu bagus untuk janinnya dan bagus untuk yang mengandung Nabi Yusuf hidup dengan 11 bersaudara Total anak Nabi Ya'qub alaih salam ada 12 Ini harus kita pahami dulu Kehidupan bersaudara dengan 12 saudara Jadi 11 saudara plus 1 12 anak ini hidup bersama Ibunya berbeda Ibunya gak 1 Jumlah anak 12 Ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang ayah Dan juga bukan sesuatu yang mudah bagi anak itu sendiri Untuk berinteraksi dengan 11 saudaranya yang lain Yang tentunya punya sifat dan watak yang berbeda Berbeda-beda Ehwani rahimah kemullah Nabi Yusuf alaih salam Ibunya sudah meninggal Ya jadi yatim Nabi Yusuf itu yatim Saudara kandungnya bunyamin Sementara yang lain Ibunya masih hidup Tapi kalau Nabi Yusuf alaih salam Yaitu dengan bunyamin Adiknya Ibunya sudah meninggal dunia Nah Anak yatim Di tengah saudara-saudara tirinya Anak yatim di tengah saudara-saudara tirinya Inilah kisah yang akan kita pelajari Dan sebelum kita masuk Kita harus paham betul Bahwasannya keluarga Nabi Ya'qub alaih salam Adalah keluarga ambia Makanya Nabi SAW ketika menyebut Nabi Yusuf alaih salam Dan sebutan Al-Karim Ibnu'l-Karim Ibnu'l-Karim Orang yang mulia Putranya orang mulia Cucunya orang mulia Karena ayahnya adalah Nabi Ya'qub alaih salam Dan masih cucunya Nabi Ibrahim Al-Ihissalam Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Kalau begitu Nabi Yusuf alaih salam Dan keluarganya ini adalah keluarga ambia wal mursalin Makanya kita harus beradab Kadang kita lupa Kita lagi berbicara tentang keluarga siapa Kita gak paham Kita lagi ngomong tentang keluarga siapa Ini yang mau kita bahas keluarga ambia Keluarganya Nabi dan Rasul Karena itu adab harus dikedepankan daripada logika kita Jadi logika kita kita taruh di belakang Sepan santun adab di depan Nah kalau udah begitu nanti semuanya akan jadi bagus Ini yang akan kita terapkan terhadap semua ambia wal mursalin Ya terhadap semua Nabi dan Rasul Begitu pula kepada keluarga para ulama Ya keluarganya para ulama Kita juga harus beradab kepada ulama tersebut Ya dengan beradab kepada keluarganya Nabi Yusuf alaih salam tinggal bersama sebelah saudaranya Kemudian surat ini dikatakan surat Yusuf Walaupun diawali dengan alif lam roh ya Nama suratnya surat Yusuf Kenapa namanya surat Yusuf? Karena satu surat ini bercerita tentang Nabi Yusuf secara sempurna Dari awal ayat ya sampai akhir Penuh kisah Nabi Yusuf full Tidak ada di surat yang lain Kisah yang sedetil di surat Yusuf Semuanya selesai Kalau kisah-kisah Nabi yang lain Kisahnya itu berpisah-pisah Ada yang di surat ini Nanti ada lagi diulang di surat yang lain Nyambung di surat yang lain Tapi Nabi Yusuf alaih salam Itu kisahnya utuh Di dalam surat Yusuf Kita mulai dari tadapur ayat yang pertama InsyaAllah barakah Ayat yang pertama Alif lam roh Kita lihat di layar monitor Alif lam roh Tilka ayatul kitabil mubin Menariknya Al-Quran ini dari huruf hijaiyah Yang dikenal oleh semua orang Arab Dari huruf hijaiyah Tetapi Kalau kita mau tahu Orang Arab itu ummi Orang Arab ummi Ini penting ini Untuk dipahami semuanya dulu Orang Arab itu ummi Ummi artinya apa? Tidak bisa baca Tidak bisa tulis Ya Tidak bisa baca Tidak bisa tulis Tapi mereka orang-orang yang ahli Dalam bahasa Aneh juga ya Baca tidak bisa Nulis tidak bisa Tapi ahli dalam berbahasa Artinya apa? Daya hafal mereka luar biasa Kemampuan mereka dalam sastra luar biasa Tapi mereka bukan orang yang suka menulis Dan bukan orang yang suka membaca Karena itu Dahulu di masa hidup Nabi Muhammad SAW Orang yang bisa membaca Dan menulis Bukan orang pandai Orang yang bisa membaca dan menulis Bukan orang pandai Tapi orang yang lemah hafalannya Jadi yang hafalannya lemah Itu membaca dan menulis Ya Dia terpaksa harus menulis Untuk nanti bisa dia ingat Untuk dibaca Sementara orang-orang yang hafalannya kuat Bersandar dengan hafalannya Dan itu rata-rata orang Arab Di masa itu hafalannya luar biasa Mereka kaum yang ummi Alif Lamro Itu kalau orang yang melihat Orang yang melihat itu orang Arab Yang tidak tahu baca Al-Quran Maka membacanya bukan Alif Lamro Membacanya seperti orang membaca Dalam bahasa Arab Akan dibaca Al-Aro Karena dulu tidak ada fatha Tidak ada kasro Tidak ada dhommah Di zaman Nabi Muhammad SAW Tidak ada fatha Tidak ada kasro Tidak ada dhommah Ya Yang ada ya Huruf saja Kemudian gak ada titik Entah di bawah Entah di atas Gak ada Kalau nun ya tetap sama Garis tidur Kalau bak ya garis tidur Gak ada titiknya Adanya titik Adanya dhommah Fatha kasro Itu adalah produk Para sohabat R.A Dan produk para tabi'in Menariknya disini Walaupun mereka itu Tidak bisa membaca Ya Tidak bisa membaca Tapi Al-Quran kok turunnya Bukan ala roh Tapi Alif Lam Roh Apa hikmahnya Nah ini yang kadang Kita gak merenung Kenapa hikmahnya apa ya Kita misalnya baru belajar Membaca Tau ada tulisan Alam Nasroh Sama Alif Lam Mim Disandingkan Alif Lam Mim Karena tulisannya juga sama Alif Lam Ketemu Mim Disurat yang lain Alam Nasroh Alif Lam Mim Nasroh Nanti kalau kita ini Orang yang bisa berbahasa Arab Tapi gak tau Al-Quran Bisa membaca tulisan Arab Gak tau Al-Quran Kita akan membacanya Yang pertama Alama Atau Alima Yang kedua Alam Nasroh Tidak akan kita baca Yang pertama Alif Lam Mim Dan tidak akan kita baca Yang kedua Alif Lam Mim Nasroh Gak akan Tapi kita akan baca Alima Atau Alama Kemudian Yang kedua Alam Nasroh Kenapa seperti itu Karena kita membacanya Dengan kaidah bahasa Yang kita pahami Kaidah bahasa Yang kita pahami Ternyata Al-Quran Tidak mau Seperti itu Allah Gak mau Seperti itu Maka Allah Tidak Menyuruh Nabi Muhammad Membacanya Alama Atau Alima Tetapi Alif Lam Mim Atau Alif Lam Ro Di dalam surat Yusuf Pelajarannya apa Catat ini Karena kita Jarang mendengar yang seperti ini Pelajarannya Al-Quran itu Harus dipelajari Dari orang yang pernah Mendengar Dari Nabi Muhammad S.A.W Jadi bukan dipelajari Dari Mushaf Al-Quran itu Tidak boleh kita bisa Bahasa Arab Saya bisa bahasa Arab Saya bisa baca Alif Ba' Tak saya bisa Jadi sekarang Saya mau baca Al-Quran Kalau dia baca Al-Quran ini Tanpa guru Yang pernah mendengar Dari Nabi Muhammad S.A.W Maka nanti ketika Baca Alif Lam Jadinya Al-Mah Baca Alif Lam Ro Jadinya Al-Aro Nah ini dalil yang paling kuat Karena itu kita harus punya Sanat Ya punya sanat Dalam belajar Al-Quran Saya udah hatamkan Al-Quran ini Dari awal sampai akhir Dari Fulan Fulan dari Fulan Fulan dari Fulan Sehingga Bacaannya betul Itu berasal dari Nabi Muhammad Karena ada tulisannya Bismillahimajriha Tapi bacanya Bismillahimajriha Tulisan dan ucapan berbeda Ya Itu harus bisa dibaca Dari orang yang sudah pernah Membaca kepada orang yang pernah Membaca kepada orang yang pernah Membaca sampai pernah Mendengar langsung dari Nabi Muhammad S.A.W Sanat keilmuan Makanya Jangan sekali-kali kita mengandalkan Kemampuan kita Untuk berbahasa Arab Kemampuan kita Untuk membaca huruf-huruf hijaiyah Kemudian kita tidak mau Belajar Al-Quran Dari orang lain Yang sudah pernah belajar Dari para guru Karena itu ada kebiasaan yang indah Di kalangan para ulama Di antara Maghrib sampai Isya Mereka buat halakoh Tadarus Al-Quran Dan biasanya yang mimpin adalah Orang yang sudah punya Sanat langsung Ya Kepada Nabi Muhammad S.A.W Nanti tinggal dia Menyimak Yang salah dibetulkan Yang betul seperti ini Dan seterusnya Dan seterusnya Mari kita perbaiki Al-Quran kita Ini hikmah yang pertama Dari ayat yang pertama ya Alif Lam Ro Hikmahnya kita harus Belajar lagi Al-Quran Dari orang lain Yang pernah belajar Dari guru Yang gurunya Dari gurunya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan itulah yang dilakukan Nabi Muhammad S.A.W Tadarus Al-Quran Bersama Malika Jibril Al-Quran itu Diturunkan pada Nabi Muhammad S.A.W Tapi Rasul Tadarus pada Malika Jibril Ini kan sesuatu yang menarik Tidak apa Tidak membaca sendiri Meskipun membacanya sendiri Sangat mulia Tapi Rasul mengajarkan kita Untuk punya Punya kebiasaan Membaca dan mendengarkan Membaca dan mendengarkan Karena orang yang mendengarkan itu Punya jaminan Dari Allah S.A.W Wa'idha kuri Al-Quran Hufastami'u lahu Wa'ansitu La'allakum turhamun Dapat jaminan Siapa yang dia mendengarkan Al-Quran dibaca Ya La'allakum turhamun Kalian pasti Dapat rahmat Dari Allah S.A.W Kemudian Yang kedua Hikmah dari Alif Lamro Mudah-mudahan berkah Ini satu jam Saya bisa kupas 18 ayat Bersama-sama antum semua InsyaAllah Alif Lamro Hikmahnya apa Al-Quran itu Ada dua Dua bagian Yang pertama Ayat Muhkamad Ayat-ayat yang jelas Maknanya Untuk menentukan Hukum-hukum Sholat Puasa Zakat Haji Hukum-hukum dalam sosial Dan lain sebagainya Ayat Muhkamad Ada ayat-ayat Yang mubham Mubham Jadi ayat-ayat Yang maknanya Memang Remang-remang Ya Maknanya remang-remang Tidak Pasti Maknanya tidak pasti Maknanya remang-remang Maksudnya Maknanya remang-remang Bagaimana Orang-orang yang punya kapasitas Itu yang mampu Orang-orang yang biasa Tidak mampu Ya Orang-orang yang biasa Tidak Tidak mampu Ikhwani rahimah Dalam kehidupan ini Untuk mencapai Suatu pengetahuan Maka diperlukan Panca indera Ini hikmah dari Allah Ta'ala Kita mau melihat Butuh mata Mau mendengar Butuh telinga Mau berbicara Butuh lisan Ya Mau memegang Butuh Butuh tangan Untuk merasa ya Mau memegang Butuh Butuh tangan Atau kita kenal ada Panca indera Tapi panca indera ini Kemampuannya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemampuannya dibatasi Kemudian mau berpikir Butuh akal Mau berpikir Butuh akal Sebagaimana Mata Telinga Hidung Lisan Ya Tangan Maka akal Juga dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini harus betul-betul dipahami Mata terbatas Telinga terbatas Hidung terbatas Lidah lisan terbatas Tangan terbatas Maka akal pun Juga dibatasi Makanya Jangan sekali-kali Na'udzubillah Minalik Mengandalkan akal Dikit-dikit akal Dikit-dikit akal Dikit-dikit akal Maka Allah akan Membetulkan akalmu Pada satu kenyataan Yang tidak masuk akal Ya Pada satu kenyataan Yang tidak Tidak masuk akal Nah menyadari Menyadari Kekurang mampuan Itu bagian dari kemampuan Wah Yang ini saya gak mampu Berarti yang ngomong Gak mampu Ini orang mampu Mampu ngukur dia Mampu ngukur dia Oh gak mampu Contoh misalnya mata Kalau mata kita melihat Ya Jarak pandangan Satu kilo Masih kelihatan Melihat bulan Masih kelihatan Jauh loh turun bulan Masih kelihatan Jauh Tapi hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rembulan yang besar itu Kalau jauh Dijadikan kecil Sama Allah ta'ala Biar bisa masuk Bisa kita lihat Tapi detilnya gak bisa Detilnya rembulan Wah gak tahu saya detilnya Butuh alat Bukan berarti Bulannya gak bisa dilihat Bisa kita lihat Tetapi terbatas Untuk lebih Maka butuh Alat Ya Untuk lebih lagi Butuh alat Ya seperti itu Nah Alif lam roh Allah pengen ngasih tau Tidak semua ayat ini Bisa kamu pahami Alif lam roh Kamu gak tahu Artinya apa Kamu gak tahu Maknanya apa Hanya Allah yang ngerti Hanya Allah yang Yang paham Nah kamu mengatakan Tidak paham Itu ilmu Maka dalam hidup itu Kalau kita merasa Tidak mampu Bagus Wah ini saya gak mampu Contoh misalnya Guru menyuruh Anak-anak untuk belajar Guru SD Anak-anak silahkan belajar Besok ulangan matematika Besoknya Gurunya datang Bawa soal Tertulis jelas Soal ini Untuk anak SMP Dilihat sama muridnya Oh maaf Pak Bu Saya gak mampu nih Ini soal bukan buat saya Ini buat anak SMP Ini bisa Bukan dikatakan Ini anak gak mampu Ini anak bodoh Enggak Enggak bodoh Tapi memang Dia gak mampu Dia sadar Dia gak mampu Ini bukan bidangnya Ini bukan bagiannya Laitulah hikmatullah ta'ala Allah membagi Kemampuan kepada Makhluk-makhluknya Agar bisa bekerja sama Yang ini dibuat lebih Di bidang ini Yang ini dibuat lebih Di bidang ini Yang ini dibuat lebih Di badannya Kekuatannya Ini lebih Di dalam penciumannya Ini lebih Dalam pendengarannya Dibuat lebih Oleh Allah SWT Salah sebagian Dibuat kurang yang lain Agar bisa bekerja Sama Termasuk Alif Lam Ra Ini juga hikmahnya Al-Quran ini Ada bagian-bagian Hanya orang-orang yang Rasihun al-fil ilim Yang ilmunya Betul-betul Mumpuni Itu dikasih Pemahaman oleh Allah SWT Lebih dari yang lain Makanya kita Disuruh Belajar Ya disuruh Belajar Dan mengakui Ada orang-orang Yang punya Pemahaman lebih Karena itu Kalau kita Pemahaman kita Terbatas Jangan kita Katakan Orang lain Pemahamannya Seperti saya Gak ada orang Yang lebih Paham dari Dari saya Itu sesuatu Yang tidak Benar Kalau kita Terapkan Dalam kehidupan Ikhwanirrahim Terima kasih Terima kasih.